Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke, terima kasih yang sudah jawab ya Kembali lagi bersama Gali disini sebagai pembawa cerita Seperti biasa ya, kita akan membahas mengenai ilmu cocok logi kembali ya Pokoknya yang bersangkutan dengan Satrio Peningit dan Ratu Adil Jadi banyak orang itu yang sepakat bahwasannya Itu adalah Satrio Peningit atau Ratu Adil itu muncul dari Jawa Nah, ini akan menurut sangkutan bos Kita yang saya akan membahas itu itu Filosofinya orang Jawa Kenapa kok Satrio Peningit dan Ratu Adil itu munculnya dari Jawa? Karena orang Jawa itu ya begini gitu loh Ini yang saya bahas Tapi ini lucu sekali bos Kemarin itu kan saya membahas mengenai ini Saya sedikit cerita dulu ya sebelum kita bahas terlalu dalam ini Saya sedikit cerita dulu nih Kemarin itu ada netizen yang berkomentar begini ya Apa namanya orang Jawa Orang Jawa begitu Saya itu kan membuat video Konten juga mengenai Jawa begitu lah Sejarah luar biasa dari Jawa Yang video itu ya Para bosku bisa cari saja disitu Komennya masih kok Sampai saatnya masih Itu dia komentar Cobalah Apa namanya Dia itu gak terima begitu loh Gak terima Masih ada banyak suku-suku yang Yang hebat-sebat dan segala macam Ada disana Ada yang Apa Dari mana Dari mana Dari mana Begitu Ya Ya saya setuju Maksudnya kan disini kan saya membahas Membahas Pulau Jawa Begitu kan Maksudnya tanpa menjelek-jelekan suku Pulau yang lain Begitu loh Saya gak ada katanya menjelek-jelekan Begitu Kenapa Komennya begitu Kecuali Saya meninggikan Pulau Jawa Terus menjelek-jelekan pulau lain Nah Itu baru saya salah Dan saya tidak mungkin Melakukan hal itu juga Para bosku ya Karena kita itu Indonesia bos Dari Sabang sampai Merauke Jadi Suku Dari adat Dan segala macam Itu jadi satu Jadi Tidak mungkin saya membuat Apa Seperti itu Pembandingan Dan segala macam Kenapa Jadi Alasan saya Kenapa Saya membahasnya Sejarah luar biasa Sejarah luar biasa Dari Pulau Jawa Itu ya Karena saya itu orang Jawa Bahwa saya takutnya Kalau saya berbicara Di pulau yang lain Itu takut salah Begitu kan Tapi karena Karena saya orang Jawa Ya saya membahasnya Jawa Begitu Bukan berarti Saya menjelek-jelekan Apa Suku yang lain Kalian itu salah tangkap Brengsek itu Orang-orang yang begitu Itu pikirannya Bagaimana Begitu Tanya Makanya tanya Jangan cuma kesimpulan sendiri Begitu Maksudnya ya Jadi yang Selu aja Jadi begitulah Pada bosku ya Sebelah Sama yang begitu-begitu Tapi ya Ya Sudahlah Biarkan saja Marah tapi Sedikit Sebentar saja Habis itu sayang lagi Pokoknya saya itu Sayang-sayang sekali Sama netizen itu Sayang sekali Nah ini kita langsung saja Kita akan membahas Filosofi orang Jawa Kenapa Satu peningit Dan ratu adil itu Dikabarkan muncul Dari Jawa Itu Karena orang Jawa itu Begini bos Nanti kalau ada Ada yang gak terima Orang-orang Pulau ini juga Begini Pulau ini juga Begini Begitu Ya Itu Sepakat saya Saya juga Begitu Cuman kan saya tidak Membicarakan mereka Begitu loh bos Karena saya gak ada sumber Yang pasti Begitu bos Maksudnya Sumber yang bisa dipercaya Begitu loh bos Maksudnya begitu Ini kan saya Adanya dari sumber Jawa Saya dari Saya dari Orang Jawa juga Jadi kan Akan Relate Begitu Dengan apa yang saya bacakan Begitu kan Oke Orang Ini buat orang Ini untuk para penonton Yang mungkin Berasal dari luar Jawa ya Karena kemarin Banyak sekali yang Aceh hadir Terus Batam hadir Terus ada yang Sulawesi hadir Kalimantan hadir Terima kasih nih Ini para bosku Untuk Ya jadi Buat pengetahuan aja nih Untuk para Para bosku yang berada Di luar Jawa ini Pengetahuan aja nih bos Orang Jawa itu seperti apa Orang Jawa itu seperti ini bos Menjaga kebaikan Keindahan Dan kelestarian Dunia Harus dimulai Dari diri manusia sendiri Dengan menjaga Kebenaran Pemikiran Dan ucapan Kebaikan perilaku Keharmonisan Dan keindahan Tentanan Pergaulan hidup Baik dengan sesama manusia Dengan alam semesta Dan terutama Dengan Tuhan Kebenaran Pemikiran Dan ucapan Membuahkan Kejujuran Dan kejujuran Membuahkan Kebaikan Terdapat Kepastian yang Warih Atau Berharta Itu rejarat Barang siapa berbuat Baik tampaklah Kebijak Kebajikannya Barang siapa Berbuat Kejahatan Akan ketahuan Pula Keburukannya Dan barang siapa Berbuat Kejahatan Mencaya akan Sirna Keberuntungan Dan keberkatannya Dan dijauhkan Dari kisah Sayang Dan anugrah Tuhan Becik ketiti Allah ketoro Sopo kang agawi Allah Dakal sirna wahyunya Sehebat apapun Kekuatan Kang Keangkara Murkaan Akan dapat Ditundukan oleh Kebajikan Surah Sudiro Jayaning Kang Rat Suboh Brasta Tekapeng Ulah Dermastuti Dunia ini Berputar Dan berubah Begitu pula Dengan nasib Manusia juga Berubah-ubah Berputar Berganti Cakra Mangkiling Oleh karena itu Manusia Jangan mudah Takjub Dengan Kesementaraan Perubahan Memukau Dan jangan pula Menyembuhkan diri Dan meremehkan Orang lain Dikalah dirinya Berjaya Sementara orang lain Yang sedang Sengsara Boleh jadi Suatu saat Nanti Status sosial Seorang atau Keturunan Orang Yang status Sosialnya Tinggi Menjadi Sengsara Sementara Orang kecil Atau keturunan Orang yang Berstatus Sosial Rendah Malah Bisa Berjaya Tunggak Jarak Meranja Tunggak Jati Mati Manusia Harus berhati-hati Dalam bertindak Jangan sampai Melokai Dan Atau Merugikan Pihak Lain Setiap Perbuatan Yang dilakukan Pasti Akan Berbuat Akibat Yang Diterima Oleh Pelakunya Atau Ngunduh Waheng Pakarti Itu tadi Kita sudah Bahas Ya Perbuatan Baik Akan Berbuah Kebajikan Perbuatan Buruk Akan Berbuah Keburukan Sopok Nandur Bakal Munduh Sopok Gawih Bakal Nganggu Sopok Utang Bakal Nyaur Watak Mulia Harus Diikhtiarkan Dengan Menjauhi Perangai Buruk Seperti Angku Bengis Jahil Jahil Serakah Panjang Tangan Gila Pujian Ojo Lada Lain Jahil Ojo Serakah Ojo Selimut Ojo Buru Aleman Jangan Menyembuhkan Kepandean Harta Paras Elo Dan Busana Ojo Siro Ngugake Akal Bagus Iku Tutu Mas Pices Lawan Tutu Sandangan Jangan Pula Menyembuhkan Diri Dengan Keberanian Suka Menantang Untuk Bertengkar Tidak Tau Malu Iri Hati Dengki Dan Suka Mencelah Orang Lain Ojo Wata Siro Suge Wani Ojo So Ngajak Tukaran Ojo Ngutuh Ojo Ewanan Lan Ojo Jail Pomo Siro Ojo Dengki Dahwen Marang In Sesomo Dalam Hidup Pendaklah Orang Jangan Menyembuhkan Diri Dengan Berlebih Lebihan Membanggarkan Kekuatan Baik Fisik Harta Mampun Kekuasaannya Keagungan Keturunan Atau Kebesaran Derajat Sosialnya Dan Kepandiannya Ojo Adikan Adikung Adikun Orang Jawa Jadi Konsep Jawa Ini Bisa Diterapkan Dimana Saja Makanya Tidak Sedikit Banyak Orang Jawa Merantut Dimanapun Mereka Selalu Ada Tempat Mereka Selalu Bisa Untuk Menempatkan Diri Begitu Kalau Orang Jawa Orang Lali Jawa Itu Mau Di Timur Terus Di Aceh Di Sumatra Di Batam Di Jambi Mau dimanapun Di luar Tengku Mau di Brunei Darussalam Mau di Kambuja Mau di Taiwan Malaysia Dan segala macam Itu Kalau Kalau Di sana Kalau Kalian Orang Jawa Dan Orang Lali Jawa Ojo Lali Jawa Itu Bakal Urip Kepenak Andain Bakal Kepenak Banget Enak Banget Bakal Enak Begitu Kehidupannya Pasti Nyaman Kalau Orang Jawa Yang Tidak Lupa Jawanya Begitu Ini Penting Para Bos Semua Watak Buruk Itu Harus Dihindari Dan Dijauhi Dan Ditinggalkan Orang Harus Nantiasa Berusaha Menanam Kebajikan Dan Terus Menerus Menyemai Buduluhur Sebagai Keutamaan Nandur Kebecian Nandur Keutamaan Orang Yang Baik Selalu Berusaha Menyenangkan Hati Orang Lain Aman Nanggung Karyenak Tasin Sesama Seperti Mengemukakan Pendirian Secara Lembut Pambuk Gani Alos Landep Tanpa Natoni Berhati-hati Dalam Berbicara Yang Ngucap Narah Tingkah Dan Tutur Katanya Bersahaja Tingkah Uni Prasojo Setiap Ucapanya Terasa Sejuk Menembus Kalbu Karena Yang Dilandasi Nurani Yang Bersih Sejujurnya Manis Terus Ati Bertinggang Rasa Dan Berbelas Kasih Kepada Semua Makhluk Hidup Pendek Kata Semua Makhluk Ingin Dibahagiakan Sama Den Arah Rahjani Nah Ini Untuk Para bosku Itu Kenapa Saya Membuat Konten Seperti Ini Orang Jawa Jadi Orang Jawa Baik Baik Jadi Kalau Kalian Ini Sekarang Yang Nonton Dari Luar Jawa Luar Pulau Jawa Dari Sumatra Kalimantan Sulawesi Papua Dan segala macam Yang nonton video ini Bahkan dari luar negeri pun Kalau kalian ke Jawa Itu jangan khawatir Orang Jawa itu Baik-baik Kalau gak baik Itu oknum Pasti ada Karena Biar seimbang Karena Hal yang jahat Yang brengsek Itu harus ada Kalau 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 gak ada itu tidak ada kata yang namanya baik Karena ada kata baik itu Harus ada kata buruk Karena itu keseimbangan Dan tidak bisa Di Apa namanya Dihilangkan Begitu ya Pasti ada Cuman ya Kebanyakan orang Jawa itu baik Begitu Baik Sopan Begitu Ngomongnya lembut Enak didengar Begitulah Itu maksudnya Jangan takutlah Jawa Merantuk ke Jawa itu Bisa jadi solusi Tapi kalau Jakarta itu Masuk di Jawa atau gak ya Jakarta itu Katanya kan Kehidupan ibu kota Keras Dan segala macam Bos Lebih keras itu Hidup di kampung Kalau menurut saya Kalau di kota itu kan Enaknya begini Kita itu mau Kerjain apapun itu Bodoh amat Begitu loh Tapi kalau di kampung Bos Kita beli Apa namanya Beli barang yang Yang agak mewah dikit Itu kita dikatakan Pesugian Bagaimana kamu pikir begitu Setuju gak Kita beli apa Begitu Pokoknya di Itu Habis apa nih Orang Dan segala macam Itu kalau Aduh Bahaya Lebih berat Hidup di kampung Jadi mereka itu Banyak yang Yang Ikut campur Begitu Sepertinya Tapi kalau di Kalau di kota kan Iya Kamu-kamu Aku lalu Gue-gue Kan begitu Itu lebih enak Bos Terus kalau di kampung itu Banyak yang Kucampur lah Kita beli apa Terus Diomong apa Kita sakit apa Apalagi kalau ada Apa namanya Ada anak orang Yang hamil duluan Itu Waduh Itu jadi gosip Di tempat kalian Bagaimana bos Waduh Ini malah jadi akun gosip Bagaimana Bahaya juga Mending kita akhiri saja Sampai disini saja Seperti biasa Seperti biasa Pokoknya Untuk para bos Yang mungkin Minta dilupa Belum subscribe Itu silahkan Subscribe dulu saja Di Like Comment Dan subscribe Itu kalau Para bos Kumpul kita Dilupa Tidak subscribe Subscribe dulu Biar kita enak Oke terima kasih Karena sudah Yang sudah subscribe Pokoknya Komen-komen di bawah Serahkan Dan mau komen Apa Apa namanya Absen juga Boleh Tidak perlu Menanggapi Dari Video ini Jadi absen Absen Batam Hadir Kemarin Aceh Hadir Subang Hadir Jadi Hongkong Hadir Malaysia Hadir Jadi hal-hal Semacam Tutup para bos Semua Saya Gali Dudui Selamat datang di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Selamat datang di video berikutnya Selamat datang di video berikutnya